Sebuah perusahaan baju meletakkan lafaz Allah di pakaian seksi Ini sangat luar biasa merendahkannya ya ikhwah Lalu kemudian bagaimana jawaban Allah SWT dalam Al-Quran Ini sangat dahsyat luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi khafillah yang baru bergabung silahkan klik saja tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua Baik ya ikhwah kami kabarkan kembali Ada sebuah perusahaan bulan-bulan yang lalu Menempelkan lafaz Allah SWT dalam pakaian Perusahaan ini adalah perusahaan baju Akan tetapi perbuatannya tidak senonoh Karena perusahaan ini menempelkan ayat suci Al-Quran dan lafaz Allah di pakaian Dan pakaiannya bukan pakaian yang menutup aurat Akan tetapi pakaian yang seksi Pakaian renang Ini dituliskan lafaz Allah dan ayat suci Al-Quran Ini sangat luar biasa merendahkannya ya ikhwah Karena apa? Kita juga ya ikhwah Kita sebagai kaum muslimin rasanya canggung Kalau misalkan lafaz Allah ditempelkan dalam baju kita atau dalam peci kita Lalu kemudian kita merasa canggung karena kita ditakutkan mau masuk jaman atau misalkan Pakaian tersebut jatuh di lantai dan sebagainya Dan lafaz Allah tentunya akan rendah ya ikhwah Nah ini ya ikhwah Malah ditempelkannya di baju di pakaian yang seksi Di pakaian yang tidak menutup aurat Maka dari itu kami tampilkan ini Semoga menjadi pembelajaran Wabil khusus yang membuat baju ini Karena boleh Anda menempelkan bahasa Arab dalam baju Tetapi bukan lafaz Allah Bukan ayat suci Al-Quran Ini malah sengaja menempelkan lafaz Allah atau ayat-ayat Al-Quran di baju Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan demikian berarti kan Tidak ada lain dan tidak ada bukan Untuk merendahkan ya ikhwah Padahal kosa kata atau memprodat dalam bahasa Arab itu Sangat terlampau banyak Bisa ditulis dengan kata komisun Atau misalkan pengen keren suja undalan sebagainya Kan seperti itu Ini malah lafaz Allah dengan ayat suci Al-Quran Ini sangat luar biasa Maka dari itu ikhwafillah Allah subhanahu wa ta'ala Mewanti-wanti dalam Al-Quranul Karim Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat luar biasa dahsyat Kita akan baca Dan kita akan kaji dari segi kata ya ikhwah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faqala ta'ala A'udzubillahimunasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Walang tardo ankal yahud Walang nasaruh hatta tatta bi amilatahum Kalau misalkan kita artikan Walang tardo ankal yahud Dan sekali-kali orang-orang yahudi itu tidak akan pernah ridho Walang nasaruh dan orang-orang nasaruh itu tidak akan pernah ridho Hatta tatta bi amilatahum Sampai kalian yaitu umat islam Masuk ke dalam golongan mereka Masuk ke dalam ajaran mereka Nah kalau misalkan kita melihat dari segi ma'ana ini sangat luar biasa Kita garis bawahi kata demi kata ya ikhwah Walang tardo Walang Lan disana adalah huruf nafi istikbal Artinya kalau misalkan kalimat ada kata lan Fi'il sebelumnya ada kata lan Artinya adalah tidak akan pernah dan tidak akan pernah terjadi Jadi selamanya tidak akan pernah Walang tardo Mereka tidak akan pernah terdo ridho Nafi itu hurufnya banyak Bisa la atau bisa ma Ma'nafi yah La, ma atau lan itu sama Tidak Akan tetapi Allah SWT memakai kata lan disini Artinya betul-betul tidak akan pernah Kalau misalkan la boleh jadi Nanti mereka akan ridho Kalau misalkan ma boleh jadi Nanti mereka akan ridho Seperti hanya misalkan kami membuat contoh La akulu Saya tidak makan Boleh jadi satu jam dua jam kemudian Saya akan makan Akan tetapi kalau misalkan disebutkan kata Lan akulu Saya tidak akan pernah makan untuk selamanya Karena katanya adalah lan disana Nah dalam ayat ini Allah SWT mengatakan Walantarotoh Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah ridho Dan yang paling luar biasa disini adalah Dilafad al-yahud wa'an-nasara An-nasara Dalam kata ini Allah SWT menggunakan kata alif lam Al-yahud an-nasara Bisa kita lihat ya ikhla Al-yahud an-nasara Al-yahud ada kata alif lam Dalam bahasa Arab Kata kalau misalkan diawali dengan alif lam Itu namanya ma'rifat Kalau misalkan tidak diawali dengan alif lam Itu kebanyakan nyakirah Kecuali kalau misalkan nama Nama tidak didahului dengan alif lam Sudah ma'rifat Tempat kalau misalkan tidak didahului dengan alif lam Itu sudah ma'rifat Nah dalam ayat ini Allah SWT mengatakan al-yahud Bukan yahudiyun Bukan nasroniyun Memberikan pesan kepada kita Bahwa orang Yahudi itu Ternyata oknum Yang membenci kepada Islam Jadi tidak semua orang Yahudi itu Benci kepada Islam ya ikhla Kemudian Nasara disini Tidak dikatakan Nasroniyun Tetapi al-nasara Memberikan pesan Allah SWT kepada kita Bahwa orang nasroniyun ini Adalah oknum Yang membenci kepada Islam Ini sangat luar biasa ya ikhla Bayangkan kalau misalkan dalam ayat ini Mengatakan bahwa Allah SWT berfirman Nasroniyun atau Yahudiyun Berarti orang Yahudi dan nasroniyun itu Benci kepada umat Islam Semua orang Yahudi dan nasroniyun Benci kepada umat Islam Akan tetapi Kita bisa melihat bersama Ada orang nasroniyun Yang cinta kepada umat Islam Ada orang Yahudi Yang hidup berdampingan Hidup berdamai dengan Islam Akan tetapi Kenapa Allah SWT mengatakan Dalam ayat ini Dengan alif lam Ternyata Ada oknum memang Yang mereka tidak pernah ridho Tidak pernah rela Kepada umat Islam Sampai-sampai ya ikhwah Mereka merendahkan ayat Allah Mereka merendahkan kalam Allah Mereka merendahkan lafaz Allah Sampai mereka taruh Di pakaian yang seksi Na'udzubillah Bahkan bukan itu saja Mereka tempelkan lafaz Allah Di bawah sandal Mereka tempelkan lafaz Allah Di lantai Karena jelas mereka itu Oknum yang benci kepada Islam Oknum yang membenci Kepada agama yang hak Agama yang Allah ridhoi Sama saja dengan kata Misalkan saya ambil Masjidun dengan almasjidun Kalau misalkan masjidun Itu belum tentu ya Masjid yang mana Dan itu bisa jadi Menunjukkan banyak masjidnya Akan tetapi Kalau misalkan disebutkan Almasjidu Diawali dengan alif lam Maka sudah jelas Masjidnya adalah masjid yang itu Dan ini menjadi pembatasan ya ikhwah Sama dengan ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Dalam surat Al-Insura itu Dan setiap ada kesusahan Pasti nanti akan ada kemudahan Nah di lafaz kesusahan ini Allah Ta'ala justru memakaikan Kesusahan dipakaikan alif lam Artinya Allah seakan-akan memberikan pesan kepada kita Bahwa kesusahan itu hanya sedikit Hanya terbatas Hanya segelintir Tetapi ketika Allah SWT mengatakan Kemudahan justru tidak dipakaikan alif lam Tapi Yusron memberikan pesan kepada kita Bahwa kemudahan itu sangat luar biasa banyak Dan tidak terbatas dari Allah SWT Nah ya khabillah Ini menjadi pelajaran untuk kita Bahwa mereka betul Mereka itu tidak akan pernah rela Ridu kepada Islam Siapa? Orang Yahudi Oknum Yahudi Dan Oknum Nasroni Oknum Nasora Dan tentu kita bisa lihat bersama Seperti hanya misalkan Sepuluh Ibrahim Begitu luar biasanya Orang ini Memfitnah Menghina Mencelah Atau Mencemua Allah dan Rasulnya Na'udzubillah Ini adalah perbuatan Oknum Yang mana mereka itu benci kepada Islam Ya khabillah Begitu dahsyatnya ayat Allah Begitu luar biasanya Mujizat Al-Quran Al-Karim Kalau misalkan kita kaji Ayat demi ayat Kata demi kata Semoga kita semua oleh Allah SWT Dijaga dan dilindungi Sehingga mudah-mudahan Ketika kita wafat Membawa iman dan Islam Amin Ya Allah Segitu dulu Informasi yang kami sampaikan Semoga hal ini bisa Menjadi waspada Untuk kedepannya Dan kita oleh Allah SWT Dilindungi selama-lamanya Amin Ya Allah Ya Allah Amin Assalamualaikum Wabarakatuh